Nanti adek doakan viral curhatan bocah laki-laki di makam ibunya minta izin masuk pesantren, bikin netizen terharu. Dikutip dari Tribun Jabar, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah curhat di makam ibunya. Video tersebut terekam kamera, dan viral di media sosial setelah diunggah oleh akun TikTok at depi garis bawah-garis bawah-garis bawah 02. Dalam video yang berdurasi satu menit itu, memperlihatkan seorang bocah yang tengah mengadu pada sang ibu. Pilunya, bocah laki-laki yang tidak diketahui namanya itu mengadu di makam ibunya. Ia menceritakan semua apa yang dialaminya seharian itu. Berdasarkan keterang video, diketahui bocah laki-laki itu tinggal di Lokseumawe, Nangro Aceh Darussalam. Bocah yang berseragam pramuka ini mulanya duduk di samping makam ibunya. Ia memulai curhatannya dengan memanjatkan doa untuk ibu tercintanya. Setelah itu, ia ternyata curhat tentang kejadian yang ia alami. Bocah laki-laki itu mengaku baru saja jatuh dan terluka. Kendati demikian, ia tidak menangis, ia justru terlihat tegar meski hanya bercerita pada batu nisan sang ibu. Adek itu mak, tadi adek jatuh mak, luka adek, ucapnya polos. Ia kemudian meminta izin sang ibu terkait keinginannya untuk masuk pesantren jika sudah besar. Ia berjanji akan selalu mengirimkan doa untuk ibunya. Nanti adek kalau udah besar, adek pesantren mak, adek doain mamak dari pesantren, yak mak ya, ungkapnya. Setelah puas bercerita, Bocah itu pun mengajak sang perekam untuk pulang. Sebelum pulang, ia terlihat mencium batu nisan ibunya dan berjanji akan sering-sering berziarah. Aksi Bocah laki-laki tersebut menuai keharuan netizen. Hingga kini, video tersebut telah ditonton lebih dari 65 ribu penonton dan menuai beragam komentar. Netizen mendoakan agar Bocah laki-laki ini menjadi orang yang sukses. Dek, amin semoga terkabul ya cita-citamu dek, ujar seorang netizen. Adek semoga doa-doanya didengar mama ya semangat terus, kata netizen lain. Masya Allah dek, yang kuat ya dek, apapun doanya semoga dikabulin Allah subhanahu wa ta'ala ya dek apeluk jauh, ujar netizen berikutnya. Dek, surga buat mamanya, dek sukses ya, nangis banget, anak soleh nih, bahagia terus adek, ujar netizen lain.